Dari bapaknya, ini ilah kodihah Maknanya ilah tersembunyi Siapa yang menyangkal dari kita semua yang jauh dari periwayatan mereka? Abu Ubaidah anaknya Abdullah bin Mas'ud Meriwayatkan dari bapaknya Kok terputus? Nas dari ulama didahulukan karena mereka yang hidup di zamannya Mengatakan semuanya tidak mendengar dari bapaknya Ada pun kita yang hidup di zaman 1400 memeriksa hadith Abu Ubaidah anaknya Abdullah bin Mas'ud An'abihi dari bapaknya Yang mendengarlah seperti Hudaifah meriwayatkan dari kita Anak-anaknya Masyaikh meriwayatkan dari Syekhnya Anak-anak Ustad meriwayatkan dari Ustadnya Karena mengajar dan menulis hadith dari bapaknya Ternyata setelah mengikuti nas para ulama Semuanya mengatakan Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya Kenapa? Di saat bapaknya Abdullah bin Mas'ud mulai meriwayatkan hadith Abu Ubaidah berada di tempat yang lain Maka ini perkara yang ma'ruf terutama bagi laki-laki yang mempunyai istri kedua, ketiga Maka Abdullah bin Mas'ud di saat meriwayatkan hadith Disebutkan Abu Ubaidah hidup dengan ibunya di Irok Dan tidak meriwayatkan hadith dari bapaknya Maka bisa seperti itu Namun dari segi nasab Oh ini anaknya Seperti kebanyakan anak mendengar dari bapak Iya Maka Misalnya seperti kita mempunyai istri yang kelima Eh tidak boleh Di Amerika Maka dia hidup disana terus Ini contoh tidak boleh ya Istri kelima Alhasil misal seperti itu Maka nanti kok tidak mendengar dia dari bapaknya Iya karena bapaknya tinggal di Indonesia Anaknya tinggal di Amerika Seterusnya Seperti ini contoh Maka ini ilah yang kita sebutkan sekarang Goiruqa Dehah Karena periwayatan tiga tadi Ma'amar dan Sulaiman Ibn Al-Mughirah Dan Hamad Ibn Zaid Kuluhum meriwayatkan dari Thabit Dari Ibn Abi Layla Dari ucapan Ibn Abi Layla Tidak mempengaruhi hadith muslim Yang sahih ini Karena periwayatan Hamad Ibn Salamah dari Thabit Lebih kuat Maka ini kesimpulannya Hadith ini seperti Tadi disebutkan diilahkan oleh Imam At-Tirmidhi Tidak berpengaruh pengilahannya Dinamakan ilah goiruqa Dehah Ilah yang tidak berpengaruh Maknanya tidak berpengaruh Tidak menyebabkan kedaifan hadith Kemudian kita masuk kepada Ada yang sudah hafal Silahkan tasmi Kita random saja Ambil 4 Lagian pendek Sudah hafal Asar Ikrok Sudah setor hadith muslim semuanya Belum Tidak ada yang setor kantum Yaudah setor hadith muslim Yang belum siapa Oh sudah dipukul semuanya Jadi kalau sudah dipukul Tidak usah di start gitu Ya Tidak apa-apa hadith sekarang Tabari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang berkata, Al-Fatihah 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 Mampus.